Tahun 2023 menjadi masa-masa sulit perekonomian global. Hal itu diungkapkan Ketua International Monetary Fund IMF Kristalina Georgieva pada minggu 1 Januari 2023. Masa sulit perekonomian global dikarenakan mesin-mesin utama pertumbuhan global, yakni Amerika Serikat, Cina, dan Uni Eropa semuanya mengalami penurunan aktivitas. Pada bulan Oktober lalu, IMF telah memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2023. Hal itu tercerminkan dari terus berlanjutnya hambatan akibat perang Rusia di Ukraina, serta tekanan dari inflasi dan suku bunga tinggi yang ditetapkan oleh bank-bank sentral, guna meredam tekanan-tekanan harga yang muncul. Sejak saat itu, Cina telah membatalkan kebijakan nol COVID-19 dan mulai menghidupkan kembali perekonomiannya yang kacau balau. Di sisi lain, IMF menyebut ekonomi Amerika Serikat berdiri terpisah dan dapat menghindari kontraksi langsung yang memungkinkan akan menimpa sepertiga perekonomian dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!